Salam semua, selamat datang di saluran Youtube kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu jenis kucing yang unik dan mengemaskan, yaitu kucing munchekin kinkalow. Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama mari kita kenali asal-usul dan sejarah kucing munchekin kinkalow. Kucing munchekin pertama kali muncul pada tahun 1991 ketika seorang wanita bernama Sandra Hochenedel menemukan kucing dengan kaki pendek di halaman rumahnya. Kucing ini kemudian disilangkan dengan kucing Scottish Fold yang menghasilkan kucing munchekin dengan kaki pendek dan bentuk telinga yang melipat. Kemudian, kelas ini diperkenalkan ke publik dan semakin populer, terutama karena keunikan bentuk tubuhnya yang mengemaskan. Namun, ada beberapa kontroversi terkait dengan kucing munchekin karena kaki pendek mereka yang disebabkan oleh mutasi genetik alami. Beberapa organisasi kucing terkemuka, seperti The International Chat Association, TICA, dan The Chatfansie Association, CFA, awalnya tidak mengakui kucing munchekin sebagai jenis kucing yang sah karena kekhawatiran tentang kesehatan dan kesejahteraan kucing dengan kaki pendek. Namun, pada tahun 2003, TICA akhirnya mengakui ras ini dan memberikan nama resmi munchekin. Sekarang, mari kita fokus pada jenis kucing munchekin yang spesifik, yaitu kucing munchekin kinkalong. Kinkalong adalah jenis kucing munchekin yang dihasilkan dari persilangan dengan ras persia atau eksotik sortai. Mereka memiliki kepala bulat dan telinga kecil yang terlipat ke bawah, dan biasanya lebih pendek dari kucing munchekin biasa. Kucing munchekin kinkalong sangat mengemaskan dengan wajah yang himut dan mata besar. Bentuk tubuh mereka yang unik dengan kaki pendek memang membuat mereka terlihat berbeda dari jenis kucing lainnya. Namun, meskipun bentuk tubuhnya yang unik, kucing munchekin kinkalong tetap sehat dan aktif. Mereka memiliki sifat yang ramah dan suka bermain, sehingga cocok untuk keluarga yang memiliki anak-anak. Kucing munchekin kinkalong juga sangat pintar dan cenderung mudah dilatih, sehingga bisa diajari prib dan perintah-perintah dasar. Selain itu, kucing munchekin kinkalong juga sangat suka bergaul dengan manusia dan sering mencari perhatian dari pemiliknya. Mereka juga bisa hidup dengan kucing atau hewan peliharaan lainnya, asalkan mereka diperkenalkan secara bertahap dan dengan hati-hati. Namun, karena bentuk tubuhnya yang unik, kucing munchekin kinkalong mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan tertentu seperti masalah tulang belakang dan artritis. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik kucing munchekin kinkalong untuk memeriksa kesehatannya secara teratur dengan dokter hewan, dan memastikan bahwa kucing mereka diberi makan dengan diet yang seimbang dan sehat. Selain masalah kesehatan, ada juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengadopsi kucing munchekin kinkalong. Pertama, karena kaki pendek mereka, mereka mungkin tidak bisa melompat atau berlari secepat kucing dengan kaki panjang. Oleh karena itu, pemilik perlu memastikan bahwa lingkungan di rumah mereka aman dan nyaman untuk kucing munchekin kinkalong. Kedua, karena popularitasnya yang semakin meningkat, harga untuk membeli kucing munchekin kinkalong bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, pastikan untuk membeli dari penjual yang terpercaya dan menjaga kesehatan kucing dengan baik. Jadi, demikianlah penjelasan kami tentang kucing munchekin kinkalong. Meskipun mereka terkenal karena bentuk tubuh yang unik, mereka tetap merupakan kucing yang sehat dan aktif dengan sifat yang ramah dan pintar. Namun, sebagai pemilik kucing, sangat penting untuk memastikan bahwa kucing kita diberi perawatan kesehatan yang memadai dan lingkungan yang aman untuk hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!